Korban lenyapnya uang tabungan nasabah Bank BRI Cabang Mataram terus bekerja bersama. Ini berbahaya sekali. Hingga Rabu ini tercatat 230 lebih nasabah Bank BRI yang kehilangan uang mereka secara tiba-tiba. Korban lenyapnya uang tabungan nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram terus bertambah. Tak tanggung-tanggung, hingga hari kelima sudah lebih dari 230 orang melaporkan kehilangan uang melalui transaksi misterius di rekening BRI yang dimiliki. Padahal seminggu kemarin, data yang terhimpun baru mencapai puluhan orang. Bahkan, kasus transaksi misterius terus terjadi hingga selasa. Salah satunya menimpa seorang anggota kepolisian Resor Mataram, Eko Suseno, terjadi transaksi misterius dalam e-bank di BRI milik Eko. Dari sedikitnya 230 nasabah yang kehilangan uangnya, nilai kerugian dari Bank BRI mencapai 1,5 miliar rupiah. Pihak BRI dan aparat kepolisian masih terus melakukan koordinasi agar bisa mengungkap kejahatan ini. Lalu Rahmat Junaidi, Mataram. Lalu Rahmat Junaid, Mataram. Terima kasih.